Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial yaitu cara menulis pada Sparkle teks Arab kalau kita tulis seperti biasa ya teman-teman contohnya seperti ini, saya membuat tulisan Arab terlebih dahulu ini dipastikan sudah keyboardnya sudah Arabic ya lalu kita ketikkan disini Arabnya oke lalu kita sekarang pilih fontnya, ini kan jelas tidak mendukung ya diantara font yang mendukung diantaranya kita cari terlebih dahulu kita install Arab 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 ini kita install tidak membutuhkan waktu yang lama mungkin sekitar dua menit ya cepat sekali ini ya tentunya kalian harus punya akses internetnya baik ini sudah ada Arabik dan mestinya ini mendukung sudah didukung font Arab oke tetapi kenyataannya adalah kita tidak bisa membaca atau tulisannya bahkan dari belakang ya membacanya ini alif ini ha ini lam ini ha ahlan wasahlan itu dari kiri sedangkan tulisan Arab mestinya dari kanan baik untuk mengatasi itu kita memerlukan satu software lagi yang gratis untuk membuat file ya itu namanya InScape ya InScape kalian bisa mendownloadnya secara online maaf saya ubah terlebih dahulu InScape ini free ya kita bisa membuat gambar-gambar dari sini ya teman-teman ya dan tentunya juga kita bisa mengembangkan saatnya kalian punya ide untuk menggambar bisa kita gunakan ini ya ini didownload aja baik lalu kalau sudah didownload kita lihat aplikasinya baik teman-teman ini dia program dari InScape kita buat satu baik teman-teman ini dia program dari InScape sekarang kita membuat tulisan ya membuat teks kalau kita perlu memperbesar kita memperbesar kita zoom oke besar lagi oke setelah kita tentukan area-nya kita sekarang membuat teksnya kalau perlu diperbesar 60 oke lalu ini saya cari teks yang arab misalnya ini ya teks arab oke kita sekarang membuat teksnya ini kata kita ganti arab terlebih dahulu ahlen ahlen se lan oke kalau kita perlu memperbesar kita perbesar dengan menarik ya seperti ini atau seperti ini oke kita tarik seperti itu sekarang kita klik ya pada teksnya lalu fokusnya ke sini ya part ya objek top part oke kita sekarang lihat dengan ini ya edit part kalau sudah bisa kelihatan satu-satu seperti ini berarti sudah sukses kita membuat tulisan ini sudah sukses untuk sementara kita bisa menyimpannya file lalu save as oke kita tulis saja drawing misalnya 10 oke lalu save kita menuju ke sparkle lagi lalu kita ambil dari image ya kita cari oke lalu ini dia ini dia teman-teman sekarang sudah bisa bisa dibedakan antara yang bawah dan yang atas kita coba play ya kalau ini awal yang ini nomor 2 tadi yang sudah kita buat tentunya kita bisa menge-set pada kecepatannya atau speednya ya speed pada animasinya kita setting seperti itu nah contohnya kalau kita mau setting ya ini mungkin bisa dipercepat oke kalau kita play coba oke seperti itu ya teman-teman ya ini masih ada tutorial lagi sebenarnya yang untuk agar hitam saja nah tapi nanti tutorialnya akan berlanjutnya terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe pada channel ini terima kasih Terima kasih.